Halo kembali lagi di channel aku ya dan kita bermain game pksd Oke temen di video kali ini aku akan menjelaskan tentang next update nya nanti temen-temen ya bang kapan fashion shownya bang bang kapan update ininya bang arch bang nah tuh kata kalian ya di DM Instagram ya Nah di sini kita kita cek dulu temennya di sini di item ada yang baru enggak ya kita cek ternyata nggak ada yang baru terus kita di sini juga tidak ada yang baru juga ya di sini masing kemarin aja Nah di sini temen-temen ya eh kalian ada DM ke Instagramku ya Bang nanti beneran enggak Bang ada event Archive bang terus nanti yang event modelnya tuh gimana Bang yang event fashion show-nya bang nah gini ya temen-temen ya Nah sebelum untuk membahas itu temen-temen ya aku pengen mengingatkan lagi ke temen-temen bahwa event Archive di tahun 2022 ya kalau nggak salah itu bertema tentang dimana si admin itu mengalami bukan mengalami dia kayaknya diculik gitu ya diculik terus kita disuruh menemukan dia dan juga nanti si admin itu memberikan kayak pesan-pesan terus kayak memberikan sinyal dimana dia berada terus dimana dia diculik dan kita bertugas untuk kayak memainkan minigame ingatan terus memainkan apa menumbuhkan tanaman pohon ingatan ya kan dan ini sudah pernah aku jelaskan sebelumnya di kontenku ya di tentang event Archive 2022 disitu gua dijelaskan dimana si admin itu diculik diculik sama Zaila apa Zaika gitu ya Nah ternyata pas aku baca-baca Zaila tuh Zaika tuh ibunya mereka ya kalau nggak salah temen-temen ya Coba kalian komen aja di bawah itu bener atau enggaknya ya ternyata ada sejarah atau cerita bahwa Zaila atau Zaika itu ya Armor itu ibunya dari admin dan Ninda ya aku bacanya dari situ di Instagram ya dan juga bacain DM kalian dari Instagram kalau misalnya keliru ya atau salah atau ada tambahan silahkan aja monggo di komentar ya temennya jadi biar semua sama-sama tahu dan semuanya semuanya semua-sama mengerti jadi aku disini aku menjelaskan tentang singkat aja Archive di 2022 kemarin ya dan salah satu baju yang kupakai sekarang itu adalah eventnya ya sama yang warna hijau ada yang warna hijau tuh ya eh mana tuh bajunya warna hijau ada pernah kutunjukin yang dapat dari kotak box kalau nggak salah ya Nah yang ini ya kan kalau nggak salah nih ini kan kembar nih dua nih nah berhubung dengan adanya kembar-kembaran baju ini dengan beda warna aja Nah aku angin ingin ajak teman-teman melihat salah satu lini masa yang diposting oleh admin ya apa itu Bang nah makanya kita lihat nih disini nih nih kita lihat disini ya bahwa ada sesuatu yang menarik sebenarnya ya dan ya sebentar ini aku tulis terus dulu admin ya ADM IN kurva besar terus ininya kosong 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 nah terus kita cari terus kita lihat profil nah disini ya temen ya Nah jadi disini maksudnya gimana Bang dan apa hubungannya nanti dengan vision showbang nah ini kalian inget nggak waktu aku membahas tentang admin pakai baju Archive nah ternyata keluarkan baju Archive-nya blue neonnya inget nggak kalau temen-temen yang nontonnya nggak skip-skip yang nontonnya nggak lompat-lompat aku rasa sudah tahu dan pasti tahu yang nonton videoku nah sekarang si admin membagikan di lini masanya itu ada baju Archive neon biru dengan neon hijau aku bilangnya neon hijau aja ya karena mirip nah disini ini di upload atau diposting oleh si admin satu hari yang lalu berarti kasarannya sih ya ya belum lama lah ya maksudnya masih baru-baru dan masih fresh juga dia posting di lini masanya si admin nah ini berarti bisa menandakan bahwa nanti kemungkinan akan ada event Archive 2023 tapi tapi temen-temen ya kalian lihat latar belakangnya lihat latar belakangnya itu latar belakangnya ada warna pink warna biru warna pink warna biru itu kayak sebuah kayak dinding dimana tuh dindingnya tuh kayak fashion show gitu luksnya dimana dindingnya itu kayak berwarna-warni teman-teman bisa lihat di sini dan ini kesimpulannya bahwa nanti event Archive 2023 nya itu bukan tentang admin hilang lagi ya kan tapi di sini nanti akan dicampur dengan event fashion show jadi event Archive X fashion show kemungkinan seperti itu ya dan apakah nanti tujuan kita Archive nya itu model kita menemukan kostum baru atau kita mencari gaya baru untuk catwalk model event fashion show dan sebagainya nah kita nggak tahu pokoknya ditunggu aja karena si admin itu memegang salah satu alat kalian lihat itu alat nah itu mungkin kalau teman-teman yang tahu itu alat apa coba silahkan aja komen cuman disitu sih kayaknya admin yang sebelah kiri ya yang memang kayak apa neon biru itu dia memegang kayak piringan gitu kayak piringan ufo ya teman-teman bisa lihat nah itu ada sesuatu juga nah jadi kemungkinan event 2023 Archive itu akan muncul nanti update nya entah kapan ya pokoknya ini kan hari apa nih hari Senin teman-teman ya nah hari Minggu nah kemungkinan sih kayaknya hari Jumat atau hari Kamis mungkin bisa update ya atau mungkin malem-malem dia update nya event Archive X fashion show nah jadi nanti hubungannya eh Archive yaitu ya jadi bersama dengan fashion show dan kalian ingat nggak teman-teman kalian ingat nggak bahwa di spoiler kemarin dari apa update girl ya dia akan bilang katanya akan membawa gaun ya kan membawa gaun yang sangat indah gaun yang sangat cantik dan juga disitu ada kursi teman-teman ingat nggak ada kursi disitu kursi yang dimana kalau kata kalian di DM di Instagram ku ya itu bilangnya ya katanya Bang itu kayaknya kursi Dewan juri deh Bang kayak pencarian bakat gitu Bang jadi nanti kursinya tuh kayak penilaian dimana nanti penilaian itu ada mungkin admin mungkin jurinya ada Nimda atau apa gitu ya yang menilai semua fashion show atau baju dari penghuni pulau PKXD ya kan ada kursi itu nah kemungkinan kursi itu nanti akan dijual juga tuh teman-teman ya semoga aja nanti kursinya itu enggak mahal-mahal dijual pakai koin layak kalau bisa ya tapi kalau misalnya kursinya tuh dijual pakai duit asli Wah ya enggak papa sih cuman kan itu item baru dan item yang memang belum pernah keluar sama sekali sebelumnya dan dimunculkan item barunya Nah mungkin aja ya karena kursinya itu masih misterius itu sampai sekarang nanti kayaknya tuh akan dijual di shop di sini tapi dia nanti kayak kursinya tuh unik dekorasi tapi kayak mungkin kursinya bisa muter atau apa itu ya kayak pencarian bakat gitu ya jadi kursinya bisa muter-muter gitu ya kayaknya dan itu kemungkinan dijual ya entah nanti pakai duit asli pakai games ataupun nanti dijual dengan pakai koin tapi ya kita tunggu aja ya kita harapnya sebagai pemain pemain gratisan ya kayak aku gini sebagai pemain gratisan aku sih pengennya itu nanti ya update-nya kalau kursinya muncul ya jangan pakai duit asli ya pengennya aja rumennya pengennya cuman kan disini aku belum jadi kreator nih ya jadi nggak bisa memberikan feedback atau saran ya yang bisa berimpact langsung atau yang bisa langsung diterima sama tim pkxd nya jadi ya kita berharap aja tentunya kita berharap aja semoga aja nanti kursi-kursi yang dijual itu bisa murah lah ya kalau penanti pakai duit asli ya Rp14.000 sih aku rasa sudah standar yang Rp14.000 untuk item baru sih is oke aja lah ya tapi kalau misalnya lebih ya nggak papa dan juga aku pernah inget kan pernah bahas juga kita tentang admin gaya admin joget moonwalk kemudian ada jenis baru kemungkinan nanti akan dijual juga nanti di next update-nya ya jadi kita tunggu aja ya temennya dan itu nanti otomatis joget-jogetnya tuh ya pakai diamond ya atau pakai games ya kemungkinan ya karena itu jogetnya asik aku pengen yang joget moonwalk kalau ada moonwalk yang itu yang apa jalan mundur nah itu sih keren sih jadi nanti bisa kita aplikasikan aplikasikan di dalam fashion show nya jadi kemungkinan event archif 2023 itu nanti tentang fashion show tuh kayaknya temanya tentang fashion show karena kemarin sudah dibahas tuh ada panggungnya pula panggungnya belum sampai saat ini kan belum ada tuh ya kan nah makanya nanti kita tunggu aja di next update-nya ya jadi kemungkinan sih seru ya terus nanti kalau ada yang nanya Bang kapan update-nya Bang 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 nah ini kan hari Minggu nih biasanya sih PXD kalau suka memberikan kejutan tuh dia update-nya tuh malem-malem malem-malem ya jam 8 jam 9 tuh biasanya sudah update tuh ya jarang biasanya tapi kalau misalnya lebih dominan itu dia update-nya tuh kayak jam 12 malem subuh Nah tuh biasanya ngikutin jam di Brazil Brazil karena kan gameback X ini kan eh apa developer dari Brazil jadi ngikutin dari jam di Brazil ya jadi yang internasional kayak kita di Indonesia mungkin di Malaysia atau ada penonton dari penonton gue dari Malaysia Halo Malaysia biasanya ya ngikutin jamnya gitu kalau misalnya di Brazil itu sore ya kemungkinan di kita itu ya mau subuh mau pagi kemungkinan gitu ya jadi kayaknya nih eventnya menarik ya event Archive 2023 nih kayaknya nanti akan dikombinasikan dengan fashion show kayaknya ya karena sampai sekarang panggung fashion show belum muncul juga nah kemungkinan sih nanti di next update-nya ya ih siapa nggak sabar nih aku sih nunggu nunggu kursinya aja ya aku pengen nunggu kursinya itu karena kursinya tuh epic banget bentuknya dan semoga aja enggak terlalu mahal kalau mahal sih waduh pusing 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 ini teman-teman aku ingatkan sekali lagi ya jangan lupa juga selesaikan ini misi-misi di sini ya karena apa di sini kalian bisa mendapatkan games dan kalau kalian hoki bisa mendapatkan sayap warna hijau ya saya warna hijau admin tuh yang Galaxy tuh itu salah satu sayap Legendary atau legendaris ya di PKXD yang dimana itu kalian bisa dapat perbandingannya kecil banget ya persenannya tapi kalau misalnya hoki ya kalian bisa dapet gitu ya makanya jangan lupa diselesaikan ya selain mendapatkan koin yang kalian incir itu gemesnya karena bentar lagi nih update nih siapa tahu nanti ada tambahan-tambahan update yang mungkin kau ada kostum mungkin ada kendaraan yang bisa kalian pakai yang kalian beli kan sayang kalau misalnya kalian gak mempersiapkan terlebih dahulu jadi lebih baik sebelum update ini ya sebelum audit archive atau event archive ya kalian sudah harus melakukan atau mencari gemes-gemes atau koin-koin yang kalian kumpulkan nih semoga aja ya ini aku buka sama-sama kalian bareng-bareng siapa tahu nanti hoki bisa dapet sayap nih semoga aja ya semoga bisa dapet sayap kita klik di sini please sayap ya nggak usah aku kumpulkan pakai iklan semoga sayap please sayap kita lihat 1400 Wow dua gem sama ya dapat kursi hahaha Oke deh teman-teman mungkin sampai disini videonya ya kalau ada tambahan komentar silahkan di komentar dan kok suka videonya Jangan lupa klik like share dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like share dan subscribe Terima kasih